Hai cuman aku masih penasaran yang joget di di apa sih namanya di gendong di ping apa sih dipanggul Cuman penasaran aja pokoknya tips buat teman-teman enggak pengalaman aja buat temen-temen yang akhir-akhir ini suka nonton ambiaran ya kan intinya itu tadi tapi sih jaga diri apa kalau bisa kalau nonton jangan sendirian kan jangan sendirian terus ya Yowes sadar ya pokoknya aku tuh sadar jangan mabok lah jangan mabok gitu kan Pokoknya nakwes mabok yowes biar mulai mulai yowes bovira arti kan Soalnya kalau kita nggak sadar juga kan sering kejadian sopet nangis nangis kayak emasnya nangis Oh ada ya aku tuh pengen nangis kalau nonton gitu cuman nggak punya hati dia nggak bisa nangis Cuman gimana gitu mau nangisnya bingung kamu aja bianya aja ketawa kan aku jadi nggak jadi nangis lah Oh lagi keceparan tuh dia mau nangis tuh nggak jadi nggak bisa dia nggak apa-apa yang penting bayang-bayang itu harus komedia aja sih kayak gitu mau nangis bayangin aja Hah ada kayak gitu tiba-tiba buyu meneh buyu meneh gitu ya soalnya kalau kita-kitaan nggak pernah nangis takut jelek sih emang udah jelek emang udah jelek udah jelek sabar ya enggak enaknya sih enggak ya karena kalau mereka antusias itu kan kita juga seneng Iya jadi lebih emosinya tuh lebih kayak dapet jadi lebih seneng aja gitu nggak lemes kita juga ikutan semangat gitu mereka ternyata sambutan dari mereka tuh luar biasa jadi kita juga menghargai dong kita mengapresiasi Oh gitu kita performnya juga lebih maksimal bener-bener kalau pengalaman yang nggak enak namanya penyanyi dangdut kan mungkin brand image-nya adalah seksi dan lain-lain pernah nggak sih ada pengalaman nggak enak coleknya apa gimana ya ataupun mungkin dirayu sama oke ya biasanya lah ya kalau gerangan-gerangan gitu kan ya ya kalau nah makanya resa itu kalau kerja di mama ikut Oh ya jadi karena lebih biar menjaga ikut ini kalau ini enggak ini kan enggak kerja ini main Oh iya kirain ada papanya itu papanya Naomi ya ha 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 jalan bawa nama Pak itu netizen oh iya siapa kayak gitu namanya yang mana iya no middle nah ada papa ya berarti ya jadi lebih dijagain dari hidung beleng hidung beleng Oh kalau orang udah mabok kan biasanya iya sadar cuma mereka tuh lebih berani gitu ya bener-bener berani gitu jadi kayak yang rayung-rayu aku kadang nyolak-nyolak kadang apa iya 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 tapi kamu pernah marah nggak sih seakan lagi magung terus ada yang kejadian ada pernah dicium masa sih serius suka apa gimana kamu berasa ah lagi males aku nangis banget waktu itu maksudnya lagi sakit sih memang aku kalau nggak sakit mah ya udah deh mas gitu ya enggak 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 beneran ya dia nyonya tuh kayak lagi taruhan gitu sama temennya jadi dia naik aku duduk aku nggak nyanyi aku duduk ya terus tiba-tiba tuh akan lemes ya dia langsung naik ke belakangku gitu langsung dipegang kan oh itu kena kena tulangan pipi ini jadi kan sakit Oh giginya maju ya aku kan emang posisi lagi lagi meriang nih lagi demam terus lagi lemes banget kan males terus terus kena lagi ininya ya ampun mas mas nyium lebih lebih halus dikit bisa kagak sih gitu terus langsung dia langsung turun-turun langsung lari dikejar sama polisi-polisi gitu itu kayaknya ketangkap sih nah itulah jodohmu ini mau gak? Tua ya? nggak mau lah pokoknya nggak mau orang nggak kenal oh iya juga sih iya juga ya iya jadi itulah wajar ya namanya setiap penyanyi tuh pasti kayak gitu sih ya iya resiko juga datangannya resikonya berjuda entertain ya nah resiko pekerjaan juga salah satunya kalau bagian cowok-cowok juga sering digangguin juga ya terus gini nih aku tanya balik dong sama kalian kalian laki-laki boleh-boleh nggak? iya lagi udah tau kan kemarin kan ya ini ini tentang lihat aja tuh diberdiri haaa jengat iya padahal yang berdiri iya iya maksudnya itu loh guys pernya itu loh nggak masuk dalam sabuknya sabuknya jadi gini penyanyi dangdut itu kan identiknya bajunya seksi jogetnya seksi iya iya kan terus menurut pendapat kalian bagaimana? lebih ke norak? atau memang pantas untuk dibully karena bajunya? pantas direndahin atau gimana? iya kiki coba dulu iya kalau aku sih iya iya seneng kalau aku sih iya seneng iya nek kita di dunia entertain karena aku juga dari kalau dari kacamata aku memang di dunia entertain ya kayak gitu emang biasa aja karena memang itu adalah pekerjaan gitu ya dan kalau memang dibully ya setiap pekerjaan pasti ada bullian sih di kantor pun pasti kita ada saingan tapi ketika memang udah bisa ngelewatin tahap itu kita bisa apa namanya terus jejek lah ya ibaratnya ngadek lah ya iya tetek lah ya naik bahasa lanangnya gitu nanang kan harus tetek ya ra nah ya yaudah kita bakal bisa ini lost aja dan kita akhirnya tinggi dan orang itu malah kita lihat dia kasian terus dibawah iya itu dia iya jadi biasa aja sih kalau menurutku kalau memang stigma yang ibaratnya seksi ya itu tergantung pribadi orang masing-masing sih iya gitu sih nanggepnya gitu aja sih nah iya menurutku pribadi juga gitu sih kepikirannya misalkan ada yang seksi nih misalkan penyanyi dangdut siapa siapa Apoi Apoi penyanyi dangdut bukan sih siapa sih Apoi itu vokalisnya waduh sorry loh mas ya yang penting vokalisnya bagus-bagus siapa sih bagus Waisal Teguyo Nonton siapa sih itu lu kenapa sih kan aku ngomor sempet dia oh iya itu lanjut 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 enggak dia dulu lanjut 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 apa tadi oh seksi ya seksi sih tergantung pemikirannya aja sih misalkan lah iya tanggapan lu gimana kayak misalkan kalau aku pribadi ngeliat yang seksi gitu kan kalau sebagai cowok yang normal nih ya seneng wah kan warnanya tetep ya iya tapi cuman aku liatnya ini juga kayak misalkan penyanyi suaranya juga sih misalkan cuman ngandelin seksi-seksi doang kan gampang semua orang bisa tuh nah misalkan yang suaranya bagus nah itu yang langka misalkan suaranya bagus campur seksi nah ini yang luar biasa nah masalahnya komentar mereka mereka itu seneng mereka seneng tapi komentarnya tuh lebih ke arah ngece ya apa nah lebih ke arah merendahkan merendahkan lebih ke arah kesitu kan munafik banget gitu bener 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 kamu menikmati tapi kamu juga merendahkan gitu mungkin pas itu dia lagi deket sama cewek yang so-soan mungkin hypisnya bukan dangdut makanya dia itu gue gak suka banget tuh sama nyanyi dangdut ini kalau gitu gak usah komen dong terkadang kan di youtube kan juga banyak sih yang komen kayak gitu wah enak nih buat di iniin apaan sih aku pribadi ini ngeliat kayak gitu tuh kayak macam apa namanya netizen ya kayak gitu tuh komen-komen paling aneh tuh biar di ini biar dibalas kayak gitu tuh dia freak banget kan ya dia pake akun bodong ya fake akun gitu kan padahal itu so-soan doang ya padahal tuh iya pengen diginiin padahal dia jadi kebiri di kebiri di kebiri gimana bisa gitu loh ya jadi memang yang namanya dangdut kalau kita lihat dari zaman dulu dan sekarang itu kalau menurutku memang perubahannya memang sangat signifikan ya Yubi ibadatnya mungkin citranya yang tiba-tiba Mbak Fia juga juga masuk di industri itu yang tampilannya adalah bener-bener kalau menurutku high piece juga ya elegan jadi kemasannya elegan juga kemasannya juga bagus gitu loh dikemasan dan gak identik dengan yang namanya seksi-seksi malah gak menurutku gak terlalu ya sama norak-norak gitu sekarang udah gak norak dan pencapaiannya luar biasa dangdut loh ya kemarin bawain lagu di ASEAN Games juga pernah gitu loh apalagi deh selong saya juga sampai ke kancah nasional juga ya amin aku pernah nonton di EMEI itu ya loh apa TV sebelah ya iya 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 kapan lagi dong kapan-kapan kalau inilah kita panggil live lah ya iya berarti kita harus manggil Star Media dong ya gak usah lah iya langsung aja iya 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 tadi kan udah terjawab tuh ibarat ada ada perbedaan lah kayak dari musik dangdut jaman dulu sampai dangdut kesecarangan gitu ya kayak cara nyanyinya juga cara mengemas lagunya juga dan pembawaannya segala macam gitu kalau menurut Mbak Resan ya yang kamu kan udah kecapai bikin lagu udah ibarat terkenal ya udah ya nah ada yang belum kecapai nggak nih sampai sekarang tuh ada apa gitu mau apa gitu salto atau apa gitu adegan sulap sulap dangdut campur sulap bro enggak lah emangnya bisa susah itu nah itu tapi unik gitu iya sih resa lawang sulap resa lawang salto apa ya yang belum kecapai pertama saya kan pengen ngejar album dulu dong ya ya album belum punya kalau udah punya beberapa album pengennya sih bikin konser sendiri wah ini konser tunggal nih ya walaupun mini konser dulu nanti baru yang gedenya amin 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 kita doain bareng-bareng tapi kalau misalnya mungkin dari temen-temen ya ada yang punya lagu terus pengen Mbak Resa nyanyiin gitu sebenernya boleh gak sih ada temen-temen gitu misalnya dia punya lagu dan pengen banget dinyanyiin sama Mbak Resa gitu gak apa-apa dong saya malah mau selain dangdut selain dangdut boleh boleh ya boleh campur sari pop itu boleh oh boleh ya rock rock suka disini yang nonton banyak anak-anak rock juga loh iya boleh kalau aku bisa sih tapi kan belajar dulu ya gak apa-apa kalau aku sih maunya multi talent jadi semua genre bisa gitu berarti tidak membatasi ya sebenernya resa lawang yang distorsi akustik itu kan jauh banget dari dangdut kan dari liriknya aja udah berat-berat bener-bener berat kata-katanya liriknya kering-kering lo popo pancen wes enggak enggak gitu pak ya begitu tapi yang penting aku belajar dulu bener selalu belajar dalam segala hal ya bener ya 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 apa jenri apa nanti kan cuma nyanyi siapa kan aku nge-fan sama suaranya dia dia langsung di pension loh ya nanti ya iya loh aku nge-fan sama suaranya dia loh beneran emang gitu aku nge-fan sama orangnya loh soalnya mirip idola kunarji loh oh bukan faang bahayah ya 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 oke oke gimana mbak sindi mungkin ada mau project atau pengen aku pengen nyanyi juga lah atau pengen ini untuk soal itu ya nanti lihat ke depan lah cuman kalau keinginan ya ada siapa tau deh yang mau bikinin lagu buat kita ya kan kita bisa duo pekadong 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 jadi kita kan bisa duo halo mas hindra siap ya bikinin lagu ya ya untuk soal lagu nyanyi ya nanti lihat ke depan kalau untuk pengen ya pengen ya kan apalagi kalau misal ada project yang sama si mbak resahnya kita sindinya pansos ke mbak resah lagi juga gak apa-apa kalau ada yang mau gitu kan maya dua ratus dua ratus dua ratus kamu ya dua ribu gak apa-apa lah dua ribu ya kan kita kalau misalnya kita jadi produser atau manager artis kita misalnya harga 20 artis kita bayar 5 juta sisanya buat transport manajer kan manajemen kan ya baik maya dan untuk buat teman-teman yang sampai sekarang pun belum suka lagu dangdut cobainlah dengerin lagu-lagu dangdut yang yang sekiranya sekarang lagi booming kan lagu-lagu itu kan ambiar-ambiaran dan coba didengerin dulu apalagi sekarang jamannya pas iseh sayang terus ditinggal gitu kan iya 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 dangdut is the music of my country bener banget tuh dangdut tuh keren loh dangdut keren asik bener 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 dan bisa bikin tenang juga sih dan sekarang kan mumpung momennya ini lagu jawaan nih yang lagi naik jadi kalau bisa mah kita bantu bantu musisi Indonesia terutama musisi yang dari jawa pencipta lagu jawa itu biar lagu jawa bisa go internasional selain dari Pak Deddy Kempot yang membawakan sampai ke Suriname ya bener 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 kalau bisa mah menyeluruh di dunia lah Amin 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 Nama karena kita kita aneh nih naikin lah ya lah mudah-mudahan ya Semarang lebih ini lagi hebat ya amin Semarang hebat ya Maju Kaketat Ya Mbak Cindy nih Mbak Cindy kalau misalnya Mungkin kan kayak teman-temannya Mbak Cindy itu adalah selebgram tuh ya rata-rata ya Kalau mungkin rata-rata kan selebgram tuh mungkin kalau kita lihat jarang banget tuh yang kayak suka-suka dengan-dengan musik-musik yang beraliran seperti ini atau dangdut gitu kan Kalau eh menurut Mbak Cindy eh keha dari kacamata mereka itu ngadepinya Mbak Cindy gimana Kalau untuk anak-anak selebgram yang aku tahu sih ya ataupun eh cewek-cewek lainnya gitu Atau misalnya dia lagi gengsi nih dia gengsi dengerin dangdut padahal dia suka gitu tapi nggak berani break fresh itu caranya gimana asik sih kalau untuk anak-anaknya sendiri kalau masalah kamu pengen suka lagu apa pengen apa ya udah gitu kan Cuman kalau untuk dari anak-anaknya sendiri jadi gimana ya jawabnya emang mereka tuh ya udah asik-asik aja kalau misal pernah tuh kan sekarang lagi jamannya aku joget-joget gitu karena terus pada was sekarang ya karomah kan biasanya kan lebih suka dipanggil karomah sekarang karomah jadi Sobat Ambiar ya gitu malah dibuat lelucaran aja sih enggak sih langsung hitake hitake nopoi enggak gitu sih tanggapannya juga positif aja ya eh dan ya kayak tadilah istilah yang men-support ya ya buat apa juga kita gini mana dia tambah sukses sih kalau menurut iyalah iya kalau bernyata udah kenyata udah real nambah kalau kita ingin orang yang nggak punya itu boleh tapi kalau dia tambah terus maju akhirnya ya kita yang malu kita stress lah iya kalau udah stress mati biar kita hampir beneran Waduh tapi kamu sempat nangis nggak sih kalau dengar lagu-lagu dapat nonton wis nggak sambil nangis Raison nangis aku mohon nangis kalau kemarin itu bohong berarti ya diweng apa sih double-doublean wih oh emang nggak bisa nangis sih maksudnya yowes menikmati musik ya kuih caraku menikmati musik gitu kan enggak sing alah penyakit jamane iki terus bikin video iki-iki gitu kan emang cara orang menikmati musik beda-beda sih mas gitu aja sih lagu yang kamu paling suka apa wesa mesti nih hahaha baresa pesan buat teman-teman yang lagi berkarya ataupun dia yang malu untuk berkarya baru mulai ataupun dia bener-bener pengen berkarya tapi dia takut ngeluarin itu mungkin dari keluarga yang broker atau gimana pesannya dari Mbak Reza gimana pesan dari saya itu tetap semangat kamu harus tetap semangat belajar terus pokoknya keluarkan terus karya-karyamu jangan pernah malu karena karya itu enggak ada yang buruk setahu saya ya bener karya itu luar biasa entah itu kamu mau langsung booming atau nggak pun yang penting kamu berkarya terus aja tetap semangat pokoknya percaya diri Wah mana itu orang yang tadi dibilang karya adalah investasi bener banget investasi ini pencaris investasi 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 berkarya ya udah kalian tunjukin kalau emang aku tuh bisa kalau pengen pengen nyoba karya baru ya udah tunjukin aja gitu aja sih Mas ini sih maju terus aja nggak usah peduli ngomong orang ya keren oke terima kasih banyak buat yang udah nonton kita ya keren banget kita tadi udah ngobrol-ngobrol juga jadi kenapa kita angkat tema ini bahwa kita nggak memungkiri juga gitu loh bahwa dangdut juga sekarang juga menguasai juga sih pasal industri gitu loh mantap kalau kritik apa saran tadi kan bisa juga tuh kalau sama Mbaresa langsung aja ketemu tuh malah enak di bawah ya atau misalkan itu ketik di inilah Instagram apa YouTube nggak apa-apa tuh komen-komen mau kalau di apa YouTube yang mau komen negatif positif bisa aja kalau gitu jadi akhirnya kita pamit udur-durudin nih ya iya ini udah mulai iya udah ke pengaruh nih biasa terima kasih banyak buat yang udah support banget buat Mbakresa terima kasih udah memang terima kasih banyak ya pokoknya buat temen-temen yang di rumah dan 溜iram pasti buat anda nonton jangan lupa subscribe channel ini ada di jeng sepasti jreng Kita pamit udur-udur duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati